Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini Aku bakalan ngebahas soal TWK nih teman-teman Karena udah lama banget ya kita gak bahas soal TWK Nah soal TWK kali ini itu tentang Apa ya Aku kumpulin soal-soal yang kayaknya Kemungkinan bakalan gambaran nih teman-teman Ini cuma gambaran aja yang bakalan keluar di soal CPNS ya Ini gambaran aja ya teman-teman Nah jadi sebelum ke videonya Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan dengan video terbaru dari aku Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini Langsung aja kita ke videonya Oke teman-teman ini dia soal nomor 1 Dan soal-soal ini aku ambil di platform Ayo CPNS teman-teman Dan di soal TWK Untuk menghemat waktu kita langsung aja ke pertanyaannya ya Jika anda pemerintah Apa kebijakan yang dilakukan Oke ini kita baca lagi nih Cashnya ini kira-kira apa nih teman-teman Paham radikalisme di Indonesia menjadi salah satu ancaman bagi negara Para oknum pelaku mengatasnamakan agama Hal ini jika dibiarkan akan tumbuh subur dan semakin luas Oke ini berarti Inti dari pertanyaannya itu adalah Jika kita itu pemerintah Apa sih yang harus kita lakukan terhadap Tindakan radikalisme yang lagi marak-maraknya nih teman-teman Oke yang A langsung menindak tegas pelaku teror dan tidak mentolerirnya Karena bertentangan dengan kemanusiaan Oke ini kita keep dulu ya teman-teman Yang A ini boleh Kemudian yang B Memerintahkan penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas Oke kita simpan dulu ya Yang B Kemudian yang C Memberikan reward kepada WNI yang bisa menangkap pelaku teror Kalau yang C ini menurut aku Enggak ya teman-teman Kenapa Karena Ini kurang Bukan kurang Apa ya Kebijakannya itu tidak tepat teman-teman Ya kan Memberikan reward kepada WNI nih Jadi ini yang C kurang tepat Ya kan Kita cari Di TWK ini kita cari jawaban yang paling tepat ya teman-teman Jadi yang C bukan Nah yang D Membuat peraturan pemerintah yang meminimalisikan Sir tindakan teror Oke teman-teman Peraturan pemerintah udah dibikin kan tentang terorisme Tapi itu Ini Jika Anda pemerintah Apa sih kebijakan yang dilakukan Berarti Kebijakan yang dilakukan lebih dari Membuat peraturan itu teman-teman Maksudnya gitu ya Nah paham ya Berarti yang D ini kurang tepat Oke yang E Menunjukkan sikap terlibat di dalamnya Karena hal ini mengganggu ketentraman di masyarakat Oke sikap terlibat di dalamnya Itu sikap terlibat yang seperti apa teman-teman Tapi di Opsi ini tidak disebutkan sikapnya Jadi Yang E Kita eliminasi Oke ini tersisa Antara A dan B Kira-kira menurut kalian Antara A dan B ini Mana sih kira-kira yang lebih tepat gitu teman-teman Oke kalau menurut aku Itu adalah yang A ya Langsung menindak tegas pelaku teror Dan tidak mentolerirnya Karena bertentangan dengan kemanusiaan Benar ya Karena terorisme itu Apa ya Bertentangan dengan Kemanusiaan teman-teman Ya kan Nah walaupun itu Mengatasnamakan agama teman-teman Sama aja itu salah kan teman-teman Nah jadi Oh ya dan satu lagi Dan satu lagi Kalau terorisme itu Tidak bisa ditolerir teman-teman Jadi harus ditumpaskan secara tuntas gitu teman-teman kan Nah berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya Yang B Memerintahkan penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas Oke yang B ini Option B ini udah langsung masuk ke A teman-teman Dan A itu yang paling lengkap Oke jadi jawabannya adalah yang A ya Oke kita next lanjut ke soal selanjutnya Oke teman-teman ini dia soal nomor 2 Seperti biasa kalau soal TWK kita langsung baca ke pertanyaannya aja ya Jika Anda pemerintah tindakan apa yang Anda lakukan Oke Berarti sama kayak nomor 1 tadi ya teman-teman Kita baca case nya dulu nih Ani pergi berlibur ke suatu destinasi di perkotaan Tempat itu sangat penuh dengan kerumunan orang Hal ini tentunya bertentangan dengan kebijakan pemerintah Oke teman-teman Berarti si Ani ini melanggar kebijakan pemerintah Yaitu mematuhi protokol kesehatan Dan menghindari kerumunan orang ya teman-teman Nah jika kalian pemerintah Apa sih yang harus kalian lakukan gitu kan Oke yang A Membiarkannya karena pemerintah jenuh dengan WNI yang bandel Ini yang A jelas salah ya teman-teman Yang B Menindak tegas Ani karena telah melanggar protokol kesehatan Oke yang B ini kita simpen dulu deh Yang C Membiarkannya karena tindakan Ani sudah benar Dan harusnya covid-19 tidak ada Oke yang C Jelas kita eliminasi ya Yang D Memberi sanksi denda kepada Ani apabila tidak mau dikenakan sanksi bersih-bersih Kayaknya kalau yang D ini kurang tepat ya teman-teman Terhadap kebijakan pemerintah ya kan Harusnya itu kayak diperingatkan dulu gitu kan teman-teman Baru diberi sanksi gitu kan Jadi yang D Menurut aku kurang tepat Oke yang E Memperingatkan Ani kemudian melaporkan kepada keluarganya untuk diarahkan ke jalan yang benar Yang E oke kita simpen dulu ya Jadi tersisa Antara B sama E nih teman-teman Menurut kalian mana sih yang tepat diantara dua ini Oke Kalau menurut aku yang paling tepat itu adalah yang B ya Yaitu menindak tegas Ani karena telah melanggar broadcast Oke Pemerintah menindak tegas itu bisa dengan memberikan apa ya Memberikan peringatan gitu teman-teman Memberikan peringatan sekali Kalau misalnya dilanggar lagi Diberikan sanksi kayak gitu kan teman-teman Atau enggak Sanksinya yaitu dengan mengisolasi diri di rumah ya kan Bisa jadikan Nah kalau yang E memperingatkan Ani kemudian melaporkan kepada keluarganya untuk diarahkan ke jalan yang benar Kalau yang E ini menurut aku kurang tepat teman-teman Kita enggak tahu nih Ani itu masih siswa atau Bukan mahasiswa Bukan siswa lagi maksud aku gitu teman-teman Disoalkan enggak ada disebutin nih kalau si Ani itu Dia siswa gitu kan Kemungkinan nih kalau si Ani itu siswa Kemungkinan yang E jawabannya benar ya kan Dikembalikan kepada keluarganya untuk diberikan Diarahkan ke jalan yang benar teman-teman Tapi di soal enggak disebutkan kalau Ani itu siswa Jadi menurut aku tindakan yang paling tepat nih Sebagai pemerintah adalah yang B teman-teman Menindak tegas Ani karena telah melanggar protokol kesehatan Oke kalau misalnya kalian ada jawaban yang lain nih Coba komen di kolom komentar ya Oke aku tungguin Next kita lanjut ke soal nomor 3 Oke teman-teman ini dia soal selanjutnya Kita baca lagi ya pertanyaannya Sikap Doni Oke kita coba lihat nih case-nya Kenapa sih si Doni ini Doni melihat ada uang 50 ribu tergeletak di jalan Pada saat bersamaan Suasana sangat sepi Doni mengambilnya Tapi ada perasaan tidak nyaman Dan Doni mengembalikan uangnya di lokasi yang ia temui Oke sikap Doni ini kira-kira menurut kalian benar enggak sih teman-teman Kita lihat yang A ya Benar karena itu bukan haknya Oke kita simpan dulu nih yang A Yang B Benar karena lebih baik ditemukan orang yang membutuhkan Oke kita simpan dulu yang B nih Yang C Salah karena lumayan untuk beli jajan Ini jelas-jelas langsung kita eliminasi ya teman-teman Nah yang D Salah karena lebih baik diambil dan disumbangkan Oke kita simpan dulu nih Yang E Salah karena nantinya ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Oke kita simpan nih teman-teman Oke kita kembali lagi nih ke option A Benar karena itu bukan haknya Oke teman-teman Disini tindakan Doni itu benar ya Dia enggak mau Dia ngembalikan uang yang diambilnya karena merasa bukan punya dia Jadi yang A ini Benar Cuman Kalau misalnya dia kembaliin Terus ditemukan sama orang Yang Tidak bertanggung jawab Bisa digunakan untuk keperluan pribadi dia Sama aja kan teman-teman gitu kan Jadi yang A kita eliminasi Oke yang B lagi nih Benar karena lebih baik ditemukan orang yang membutuhkan Oke Ditemukan orang yang membutuhkan Tapi Kita takutnya uang itu Disalah gunakan teman-teman Ya kan Nah jadi yang B ini juga Aku eliminasi Oke yang C tadi udah kita eliminasi ya Yang D nih kita lanjut Salah Karena lebih baik diambil dan disumbangkan Oke menurut aku nih Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D nih teman-teman Ya kan Tapi kita lihat dulu yang E nih teman-teman ya kan Oke yang E nih kita lihat Salah karena nantinya ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Oke Antara D sama E nih menurut kalian mana nih teman-teman Sungguh ambigu ya teman-teman soal TWK nih Aduh gimana nih menurut kalian Mana yang tepat Oke menurut aku yang paling tepat adalah yang D Salah karena lebih baik diambil dan disumbangkan teman-teman Nah kalau kita misalnya jumpa uang nih Uang jatuh kita gak tau punya siapa uang itu Kita ambil Terus kita sumbangkan nih Ke entah kemana nih Ke tong amal Ataupun ke Kayak misalnya Apa ya Pengemis atau Orang yang lebih membutuhkan lah teman-teman ya kan Nah kalau Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya Kalau yang E Salah karena nantinya ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Oke yang E ini benar teman-teman Tapi Yang D ini udah mencakupi si E nih teman-teman Daripada nanti ditemukan Orang yang tidak bertanggung jawab Lebih baik diambilnya dan disumbangkan Dan diberikan lah Dan jelas uang tersebut diberikan sama Orang yang membutuhkan gitu teman-teman Iya ya Masuk gak sih logika aku teman-teman sama kalian Coba kalian analisis lagi nih Terus nanti komen di kolom komentar ya Dan aku tungguin komen kalian Aku suka banget baca komen kalian Jadi Option yang paling tepat adalah yang D Oke kita next ke soal selanjutnya Oke teman-teman ini dia soal nomor 4 Seperti biasa kita langsung baca aja nih pertanyaannya Manakah sikap warga negara Indonesia yang baik? Oke teman-teman Tanpa baca keterangannya Kalau soal kayak gini kita langsung tau nih Apa sih yang ditanyakan Berarti tanpa baca itu kita udah tau ya teman-teman Gak perlu dibaca lagi ya Jadi Sikap warga negara Indonesia yang baik nih yang mana Oke yang A Menyayangi semua warga negara Indonesia Oke ini kita simpen dulu Yang B Melakukan jihad untuk kepentingan negara Oke kita simpen Yang C Memaksa semua warga negara Indonesia Menggunakan produk sendiri Dan menolak produk luar Oke yang C ini kita eliminasi ya teman-teman Gak boleh memaksa orang lain Oke yang D Menghormati orang tua yang sedang berbicara dengan kita Oke ini kita simpen Yang E Menghormati orang lain meskipun orang asing Oke kita simpen Oke Berarti yang di eliminasi tadi cuma satu ya teman-teman Yang C Antara A, B, D, dan E ini Mana sih menurut kalian yang tepat? Oke kita kembali lagi ke opsion A Menyayangi semua warga negara Indonesia Kira-kira ini sikap warga negara Indonesia yang baik gak sih teman-teman? Nah arti dari warga sikap WNI yang baik itu adalah yang mematuhi aturan ya kan teman-teman Jadi kalau yang A ini kurang tepat teman-teman Bagus cuma kurang tepat gitu aja ya Nah jadi yang A ini aku eliminasi Yang B Melakukan jihad untuk kepentingan negara Menurut kalian nih Gimana nih teman-teman? Menurut aku ini kurang tepat teman-teman Iya ini memang baik teman-teman Tapi Lebih baik lagi kalau dilakukan dengan hal yang kecil dulu Gitu loh Nah jadi yang B itu Kurang tepat Baik tapi tidak tepat ya teman-teman Bukan ini yang diminta gitu kan Nah jadi yang B aku eliminasi Yang D Menghormati orang tua yang sedang berbicara dengan kita Oke ini Boleh Boleh nih Aku keep lagi teman-teman Yang E Menghormati orang lain meskipun orang asing Oke D sama E ini Membingungkan ya teman-teman Nah tapi menurut aku yang paling tepat itu adalah yang D nih teman-teman Yaitu menghormati orang tua yang sedang berbicara dengan kita Dan Sikap yang baik itu kita awali dulu dengan yang hal kecil teman-teman Yaitu bisa di lingkungan keluarga Lingkungan masyarakat Lingkungan pertemanan gitu kan Nah jadi Yang paling tepat adalah yang E Skalanya yang kecil dulu deh teman-teman Ya kan Kalau yang E menghormati orang lain meskipun orang asing Ini juga baik teman-teman Cuman yang paling tepat itu menurut aku adalah yang D Gitu ya Nah coba kalau menurut kalian gimana nih Komen lagi di kolom komentar Oke sip aku tunggu Next kita lanjut ke soal yang terakhir Oke teman-teman ini dia soal yang terakhir Oke kita baca ya pertanyaannya Dari pilihan berikut manakah yang sesuai dari kasus di atas Oke kita baca lagi nih kasusnya apa Hari ini kita dihadapkan dengan berbagai kejadian Salah satunya covid-19 Dalam peristiwa ini kita dituntut untuk disiplin dan menerapkan protokol kesehatan Meskipun menjaga jarak bukan berarti kita terpisah satu sama lainnya Dari pilihan berikut manakah yang sesuai dari kasus di atas Oke Tentang covid-19 ya nih teman-teman Oke yang A Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu bentuk upaya persatuan bangsa Oke ini aku keep ya teman-teman Yang B protokol kesehatan adalah hal biasa dilakukan dan membosankan Oke yang B jelas nih aku eliminasi karena tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah ya teman-teman Yang C protokol kesehatan sangat bagus dan perlu ditingkatkan lagi Oke yang C itu kita simpen Yang D mematuhi dan sesekali melanggarnya di saat tidak ada petugas pemeriksa Oke yang D ini jelek ya teman-teman Jangan diikutin Yang D gak bagus kita eliminasi Yang E persatuan bangsa terbentuk karena protokol kesehatan yang tidak dilakukan Oke ini jelas salah nih teman-teman Yang E nih Jadi aku eliminasi Berarti tersisa antara A sama C nih teman-teman Oke coba kita lihat yang A nih Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu bentuk upaya persatuan bangsa Oke menurut kalian itu benar atau salah teman-teman pernyataan ini Menurut aku benar ya Kenapa? Karena kalau kita misalnya mematuhi protokol kesehatan Itu artinya kita sebagai warga negara Indonesia seluruhnya itu patuh terhadap kebijakan pemerintah teman-teman Ya kan? Gitu Jadi yang A ini menurut aku benar ya teman-teman Yang E E yang C Maaf teman-teman Prod case sangat bagus dan perlu ditingkatkan lagi Oke ini yang C jawabannya benar Cuman ini gak sinkron sama case-nya teman-teman Ya kan? Nah kira-kira protokol kesehatan itu sangat bagus dan perlu ditingkatkan lagi Oke ini memang bagus tapi kaitannya sama persatuan bangsa itu apa teman-teman? Ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu bentuk upaya persatuan bangsa gitu ya Kalau misalnya WNI-nya itu melanggar Kita sebagai rakyat Indonesia itu melanggar protokol kesehatan dari pemerintah Pasti Gimana jadi warga negara Indonesia yang baik ya kan? Yang gak aturan Gimana bangsanya mau bersatu tapi kitanya aja masih bodo amat gitu loh Ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Oke Oke teman-teman segitu dulu videonya 5 soal cukup ya teman-teman Dan itulah soal TWK Gambaran yang mungkin yang nantinya akan keluar nih teman-teman Full penelaran Oke Gimana menurut kalian soalnya? Cukup membingungkan dan sungguh ambigui ya teman-teman Tapi gak masalah Kalau sering latihan itu bakalan Apa ya? Terasahlah otak kita dengan baik Oke segitu dulu video dari aku Misalnya kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan follow instagram aku Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau yang ingin kalian tanyakan Bisa aku Bisa kalian DM di instagram aku teman-teman disini Oke see you next video Bye-bye Bye-bye